What's up, what's cool fans? Selamat pagi semuanya Dan pagi ini kita akan langsung ngomongin tentang IBL Ini merupakan video pertama gue Untuk kita mempersiapkan diri Menuju IBL Season 2021 Yang akan mulai tanggal 15 Januari nanti Seperti kalian ketahui, IBL tahun 2021 Mereka akan memainkan semua pemain lokal Dan hanya 2 pemain aktualisasi yang akan bermain nantinya Jelas, ini akan membuka banyak sekali Oportunity dan juga kesempatan Untuk pemain-pemain di IBL Untuk bisa step up dan juga memberikan yang terbaik Demi membantu timnya menjadi juara IBL 2021 Sebelum gue membahas kekuatan tim dan juga prediksi Nah di video kali ini Gue akan memilih 1 pemain Yang bisa menjadi X Factor Untuk setiap tim di IBL nantinya Dan gue yakin pilihan kalian bisa aja berbeda Nanti kalau kalian punya pilihan yang berbeda Kalian bisa tulis aja di komen section di bawah Kita akan mulai jelas dari sini Menurut alfabet ya kita mulainya Dari Amartahang Tua terlebih dahulu Kita tahu bintang utamanya mereka adalah Abraham Wenas Dan gue yakin nantinya Abraham Wenas bisa tampil maksimal Untuk Amartahang Tua Dan mereka juga dilatih oleh Kavari Dan Amartahang Tua menurut gue adalah spesialis Biasanya kalau main lokal semua Kita tahu di Piala Presiden Dan juga ada satu Piala Raja ya Kalau nggak salah namanya Mereka udah 2 kali masuk ke final Karena bermain lokal semua Ini karena berkat kemistrinya Mereka kita tahu pemain-pemain ini Udah main bareng lama banget Udah sekitar 4 tahun 5 tahun lah mungkin Jadi udah kompak semua Udah tahu harus kemana Harus melakukan apa Rollnya semua sudah tahu Itu kenapa menurut gue kalau main yang lokal semua Amartahang Tua bisa sukses nantinya Pemainnya banyak yang bagus-bagus Ada Oki Wirasan Jaya yang baru masuk Ada Gunawan Pemain veteran yang kembali lagi ke IBL Serta juga masih ada pemain yang gue harapkan bisa breakout Yaitu Visayful Amir Nah, tapi pilihan gue Untuk X-Factor-nya Amartahang Tua Adalah shooter andalannya mereka Yaitu Steven Neno Menurut gue kalau Steven Neno nembaknya bisa bagus Itu yang akan menentukan Seberapa jauhnya Amartahang Tua Bisa melangkah di IBL 2021 nantinya Steven Neno sih ingat gue Kemarin itu ada masalah dengan cedera Dari piala presiden itu Dia kayaknya ada ankle-nya Ada sakit-sakit terus Tapi gue harapin sekarang dia udah 100% Dan ini merupakan juga kesempatan besar Untuk dia bisa menunjukkan Kalau dia adalah salah satu shooter terbaik di Indonesia Kita tahu dia Rilisnya dia cepat banget Jadi gue expect Neno ini bisa average at least Memasukkan 4x sampai 5x 3 poin per gamenya nantinya Dan Neno ini pengalaman juga ada banyak di IBL Dan dia juga mendapatkan kepercayaan yang luar biasa dari Kavari Jadi menurut gue Neno lah yang akan menjadi X Factor nantinya Untuk Amartahang Tua Oke sekarang kita pindah ke tim baru Bali United Kita tahu Bali United sekarang ini sudah berlatih Sudah ada Youtube channelnya juga Kemarin gue udah nonton Mereka tuh dilatih sama pelatih lokal Yaitu Alexander Stefanoski Pemain utamanya jelas Ada Daniel Wenas Ada Jericho Tuatsela Ada Suryadin Ada Ludvico Suara Tapi menurut gue Yang bisa menentukan suksesnya Bali United nantinya adalah Mas Koming Poncianus Nyoman Indrawan Dia baru aja comeback lagi Pemain veteran Dan juga pemain yang sudah penuh dengan pengalaman internasional Mas Koming seingat gue Sudah retired Itu 2 tahun yang lalu ya Dari IBL Dan sekarang ini karena mainnya di Bali Dia kembali lagi Nah kenapa gue bilang dia jadi X Factor Karena kita tahu Pemain Bali United ini Isinya berisian pemain-pemain muda Semuanya Jadi butuh guidance Guidance inilah yang diperlukan dari Mas Koming Dan kita tahu dia skillsnya yang luar biasa Dulu waktu masa-masa primenya dia Dia mungkin adalah salah satu big man yang paling skillful Dan juga salah satu big man terbaik di Indonesia Jadi gue paling penasaran adalah Conditioning levelnya Mas Koming nantinya Kalau dia conditioningnya bagus Gue yakin dia bisa perform juga dengan bagus Dan dia triple double threat menurut gue Dia bisa point, bisa rebound, bisa assist Defense juga bagus Walaupun dia sedikit undersized Tapi karena lawannya lokal semua Menurut gue ini juga akan memberikan The advantage Karena pengalamannya dia yang luar biasa Dari mungkin udah berapa puluh tahun yang mainnya Mungkin 10 tahun ada kali ya Dia lebih kali ya Di Pelita Jaya dulu Dan juga di Tim Nasional Indonesia Jadi menurut gue kesuksesannya Bali United nanti akan ada di perannya Mas Koming Bagaimana sih? Itu adalah menurut gue Sekarang next kita pindah ke Bank BPD DIY Bima Perkase Jogja Nah ini ada banyak sekali pilihan Yang juga bisa menjadi X Factor Kita tahu pemain utamanya mereka dua Menurut gue yang bisa mencetak point Nantinya ada Nuka Trisaputra Dan juga ada Indra Muhammad Yang baru saja juga masuk Dari Pasifik Sesa Surabaya Tapi untuk X Factor Menurut gue Tivan Tivan Ekav Ini menurut gue dia adalah Yang bisa apa ya Jadi floor generalnya Nanti untuk Bima Perkase Jogja Kita tahu dia merupakan Salah satu nominee Untuk rookie of the year musim lalu Dan gue yakin dengan hadirnya Coach David Singleton Ini impacting untuk Tivan Game-nya dia akan besar sekali Gue itu udah ngelihat Impact-nya dari David Singleton Itu tahun lalu Bersama Pasifik Sesa Surabaya Itu bagaimana Yeriko bisa step up Dan juga elevate His game to the next level Dan menurut gue ini Gue expect dari Tivan juga Karena Coach David Singleton itu Wah gila Waktu gue ngobrol sama dia Tentang Tivan Dia tuh High prices Bener-bener membanggakan Tivan Bahwa Tivan itu selalu Bisa improve setiap harinya Jadi Gue expect Tivan ini Bisa juga step up Dengan poin-poinnya dia Dan dia akan menjadi seorang leader Untuk Bima Perkasa nantinya Nah Tivan Menurut gue Kalau dia bisa mengatur offense Teman-temannya Dan juga bisa Mengalirkan bola dengan enak Nah Bima Perkasa Jogja ini Bisa jadi salah satu Dark horse-nya nanti Untuk IBL 2021 Tivan gue Expect bisa 6-8 asis Per game-nya Gue harapkan Karena menurut gue Itu adalah Memang Apa ya Harusnya dijadikan goal Amat Tivan Karena Tivan ini adalah Menurut gue bisa jadi Salah satu poin God terbaik nantinya Di IBL 2021 Oke Next kita akan pindah Ke tim tamu Indonesia Warriors Timnas Elite Muda Isinya Permain-pemainnya ini Ada Yesaya Ada Marcel Bonfil Ada Bagir Ada Aldi Banyak sih ini Pemain-pemain yang lumayan Punya nama semua Menurut gue yang ada disini Dan Pemain-pemain yang memang Pantas juga Untuk masuk ke tim nasional Gue sih Paling penasaran Sebenarnya satu sih Amat Noval Karena menurut gue Noval itu Pemain yang sangat pintar sekali Big man yang pintar Kalau kata Marcel Bonfil Ini review langsung Dari Marcel Bonfil Jadi katanya Noval ini Adalah pemain Big man yang paling bagus Saat masang pick Saya ajak yang masang screen ini Dia yang paling bagus Makanya Markster paling suka Pemain pick and roll Dengan Noval Nah Noval bisa jadi salah satu X-factor juga Walaupun gue gak tau nih Nanti menitnya Pembagiannya Big mannya antara Lesser Prosper Lalu Calvin Senjaya Lalu juga Noval Gimana Gue penasaran Tapi yang pasti X-factor yang gue Paling tunggu-tunggu Untuk kesuksesannya Tim Indonesia Patriots ini Adalah Firdan Guntara Nah Firdan ini Merupakan MVP Final ya Liga Mahasiswa Saya tau gue Dan dia Gue paling kagum banget Sama gamenya Firdan Itu adalah Basketball IQ nya dia Dia main mungkin Posisi 2 bisa Posisi 3 bisa Posisi 1 pun juga bisa Dia menurut gue ya Cara dia membaca Permainan di lapangan itu Menurut gue tuh Dia atas rata-rata banget Dan dia pasing-pasingnya Menurut gue juga Wah gila sih Kadang-kadang gue Kalau dia lagi ngelakuin Pasing gue apa Wih gila ya Pasingnya kayak gitu ya Ternyata ya Dia bagus banget Untuk style pasingnya juga Jadi gue pengasaran bagaimana Nanti Firdan saat bertemu Dengan pemain-pemain Yang berada di level Profesional Apakah dia bisa Kempit atau tidak Gue bener-bener Pengen melihat banget Tentang hal itu Karena menurut gue Firdan adalah Waktu di Liga Mahasiswa Pemain yang memiliki IQ Basket Sangat tinggi sekali Oke Next ada Lurf Dewa United Surabaya Gue baca dulu ini Karena gue namanya baru ya Jelas Lurf ini Kita tahu kedatangan Jamar Johnson Itu a big addition Banget untuk mereka Lalu juga ada Sandi Keceng Sandi Kusuma Sandi Kusuma Dan Jamar ini Jelas akan menjadi Dua opsi pertama Untuk Lurf mencetak Poin nantinya Tapi jelas dong Butuh satu pemain lagi Yang bisa membangun Ataupun bisa mengangkat Prestasinya Lurf nantinya Pemainnya gue sering mention Di time out Kalian udah pasti tahu Gue akan ngomongin Siapa disini Dia adalah Dio Tirta Saputra Oke Dio Gue paling suka dengan Mental bertandingnya dia Gue ngeliatin dia Dari POM Nasional Waktu itu POM Nas Lalu juga gue ngeliat dia Di Lurf tahun lalu Di IBL Menurut gue Dia sebagai rookie Di Piala Presiden pun Dia tuh gak ada takut Yang mainnya Jadi itu kenapa Gue sangat admire banget Permainannya Dio Tirta Dan gue Expect juga Dia akan bisa Mencetak poin Lebih banyak kali ini Apalagi dengan Adai Jamar Adanya Sandi Menurut gue Defensa lawan Mungkin akan fokus Kedua pemain tersebut Sehingga Dio Tirta Punya kesempatan Untuk mencari celah Di defensa lawan Untuk bisa mencetak 3 poin Dan kita tahu Andalannya adalah Corner 3 poin shot Jadi gue expect sih Juga Dio Tirta Bisa average Sekitar 9-12 poin Per game Nantinya untuk Lurf Karena apalagi Udah gak ada Daniel Wenas ya Jadi Pemain-main seperti Kevin Moses Dio Tirta Mas Wenda Ini semua butuh Membantu semuanya Membantu Jamar Dan juga membantu Sandi Untuk mencetak poinnya Tapi menurut gue Dio Tirta lah Yang akan menjadi X-Factor-nya Kalau Dio Tirta Bisa tampil bagus Gue gak akan kaget Kalau Lurf nantinya Bisa masuk ke 4 besar Di IPL 2021 Oke next Ada NSA Mountain Gold Timika Gue turunin dulu Catatan gue Nah Oke Ada NSA Mountain Gold Timika Kalau ini Gue tadi mau milihnya Sebenernya Andre Rorim Pandey Tapi menurut gue Andre Rorim Pandey Itu adalah Bisa jadi Second option Untuk scoring Nantinya Untuk NSA Karena kita tahu Mereka kedatangan Seorang B-Boy B-Boy jelas Jadi number one option Mereka Semua offense-nya Pasti akan mulai Dengan B-Boy Dan juga Andre Nah gue jadi bingung Kira-kira siapa ya Apakah Rizky Apakah Ruslan Gitu lah Yang bisa menjadi X-Factor Tapi tadi gue mikir adalah Jan Misail Gue tau musim lalu tuh Jan sudah mulai Merekein kesempatan Untuk bermain Dari Coach AF Rinaldo To Coach Inal Jadi Musim ini Apalagi dengan main lokal Semua ini Dan juga kita tahu Mereka kehilangan Widi Dan kehilangan Beberapa pemain lainnya Jadi ini saatnya Untuk Jan Misail Bisa step up his game Apalagi kita tahu juga Dia di college dulu Jago banget sih menurut gue So dia punya skillsnya Dan juga punya kemampuan Untuk bisa mencetak poin Dan juga bisa mengatur Offense sebagai point guard Gue harapkan Dia akan mendapatkan Kesempatan Dan juga dia bisa Mengambil penuh Kesempatan ini Untuk menjadi salah satu Point guard Yang bisa berpengaruh Saat Abel 2021 Nanti Jadi Gue untuk NXA Memilih Jan Misail Sebagai X Factor Nya mereka Oke next Ada Pacific Sesa Surabaya Pacific Sesa Surabaya Kita tahu kehilangan Semua bintangnya mereka Dari Hardian Michaksono Dari Yeriko Dan juga Indra Muhammad Jadi Kita masih Mikir-mikir Dan masih Kayak apa ya Mencoba Tebak-tebak Siapa kira-kira Yang bisa menjadi bintangnya Untuk Pacific Sesa Surabaya Jelas Ada Yonatan Ada Ram Dan kayaknya Dua pemain itu Bisa solid nantinya Untuk Pacific Sesa Surabaya Tapi Kalo gue Untuk X Factor Gue akan memilih Yosef Wijaya Yosef ini Gue main pick up game Sama dia Di Pacific Sesa Surabaya Dan kalo gue liat Dia skillsnya Itu Lumayan komplit Dia itu Sebagai pemain offense Sebagai point guard Dan juga shooting guard Itu Dia bisa create His own offense Gue liat Dia bisa step back Dia bisa cross over Untuk mencatat point Dan juga Kalo temen yang mau service dia Dia bisa untuk catch and shoot juga Jadi menurut gue Ini adalah The real first chance Untuk Yosef Wijaya Bisa menunjukkan skillsnya dia Di IPL Karena kita tau Tahun lalu Pasti dia Saingan juga dengan Yeriko Saingan juga dengan Indra Muhammad Kali ini Dia terbuka sekali Untuk bisa menunjukkan Skillsnya dia Dan gue udah liat Grindnya dia Kerja kerasnya dia Dari zamannya dia Masih bermain di NSA Jakarta dulunya Dan hingga Sekarang pindah ke Pacific Sesa Surabaya Dan menurut gue Ini adalah kesempatan besar Semoga aja Yosef juga bisa memanfaatkan Kesempatan ini Oke Next Ada Plita Jaya Bakri Jakarta Ini pemainnya semua Bintang semua Gue sampe bingung Milih X Factor Siapa disini X Factor Kalau gue tadi mau milih Agassi Tapi gue penasaran Agassi itu kira-kira Perannya seperti apa Lalu kita tau juga Ada Vincent yang baru masuk juga Timnya kuat banget Harden Bicaksono Juga baru masuk Tapi kalau menurut gue Dari Kalau dari bintang-bintang Ini semua Kira-kira siapa Yang bisa jadi X Factor Kalau gue akan memilih Seorang Regi Mononimbar Nah Regi Mononimbar Ini jelas akan memainkan peran Timonimbar ini Bisa membuat impact Untuk Lita Jaya Bakri ini Lewat kemampuan Defense-nya dia nantinya Dan dia bisa jadi X Factor Sebagai point guard juga Kita tau Dia kemarin sempat dipanggil juga Untuk Platnas juga Pernamain di tim nasional juga Gue juga penasaran dengan Nanti perannya Gabriel Batistuta Kalau lo gabung nih Juga bagus nih Bisa juga nih Jadi X Factor nantinya Menurut gue Kalau Ragil Peras Agassi Itu semua udah bintang semua Itu udah bukan X Factor lagi Menurut gue Itu semua tiga-tiganya Pasti kita akan expect Mereka kontribusi Dalam point yang cukup besar Jadi Itu kira-kira X Factor gue Kalau dari Plinta Jaya Bakri Gue akan memilih Regi Mononimbar Next Kita ada Prawira Bandung Prawira Bandung Juga kita tau Banyak sekali Ini pemain barunya Ada Abraham Dan mereka kita MVP Menurut gue Dia juga pasti akan Memiliki season Seperti biasa Dia akan terus Mencoba membuktikan Bahwa dia adalah Pemain terbaik di Indonesia Saat ini Lalu juga kita tau Masih ada Dita Masih ada Arief Hidayat Oke Kalau gue Untuk Prawira Bandung Gue akan memilih Hans Abraham Nah Hans Abraham ini Sudah beberapa tahun terakhir Itu potensinya Sudah mulai gini Mulai keliatan Mulai keliatan Kalau dia bisa menjadi shooter Terbaik juga Nanti di IBL Tapi kita tau Dia pas regular season Kadang-kadang suka Nggak masuk-masuk Ngenembaknya nih Tapi gue harapin sih Kali ini ya Dia kayaknya Lebih nyaman Dan dia lebih percaya diri Apalagi nih Udah mau marriednya Kayaknya nih ya Hans Abraham Jadi I think it's his time To shine Bersama Prawira Bandung Gue yakin dengan Kemampuannya dia Dan juga pengalamannya dia Sudah di IBL Dia udah lebih ngerti Bagaimana untuk mencari Shot selection yang lebih baik Dan juga mungkin bagaimana Untuk siap-siap Saat menerima bola Dan yang enaknya gimana Saat menerima kakinya Ataupun Ngarah badannya kemana Jadi karena That small details Itu penting banget Untuk seorang shooter Bisa tembakannya Masuk pas pertandingan Dan gue yakin Sekarang juga mental bertandingnya Dia sudah lebih bagus Jadi kalau Hans Abraham Dari benchnya Prawira Bandung Bisa bagus juga Dan ini adalah Salah satu kandidat juara Jelas juga Pressure-nya lumayan besar ya Season ini untuk Prawira Bandung Bersama juga Pita Jai Bakri Seperti ngomong Dan juga ada Satria Muda Pertamina Hans Abraham menurut gue Kalau dia bisa average Sekitar 8-10 poin Per game aja Menurut gue ini Akan sangat membantu sekali Untuk benchnya Prawira Bandung Dan juga Prawira Bandungnya sendiri ya Oke itu adalah pilihan gue Untuk Prawira Bandung Sekarang kita akan pindah ke Satria Muda Pertamina Satria Muda Pertamina juga banyak sekali Main bagus ya Gue juga agak bingung Untuk milih X-Factor-nya siapa Tapi Untuk X-Factor-nya Gue akan pilih Rivaldo Tandra sih Rivaldo kita tahu Mesti melalui sebagai Rookie of the Year Dia sudah bisa berkontribusi langsung Untuk Coach Milos Dimana dari seri Surabaya Dia udah mulai kelihatan Untuk percaya dirinya Dan juga udah mulai Offense-nya bagus Jadi Selain Coke Dan juga boleh dibilang Mungkin Laurentius Oe Dan juga Juan Laurent Tiga pemain itu Jelas akan diperlukan sekali Untuk Untuk Coke mengatur serangan Sedangkan dua pemain Big Man itu Untuk menembak 3 poin Dan juga mencetak poin Rivaldo juga harus bisa Menurut gue Berkontribusi lewat defense-nya dia Gue suka juga defense-nya Rivaldo Dan juga offense-nya dia Karena menurut gue Dialah pemain yang wing Yang menurut gue bagus Bersama Sandi Ibrahim Jelas Nanti akan jadi bintangnya Menurut gue nanti Untuk Satria Muda Pertamina Tapi Rivaldo harus bisa Terus membuktikan bahwa Dia memang layak Musim lalu mendapatkan Awards untuk Rookie of the Year Oke Next Ada Satya Wacana Salatiga Ini Kita tahu juga mereka Kehilangan banyak sekali Pemain mereka Especially untuk Andri Adriano Andri Adriano ini Kehilangan besar Lalu juga Cium Manu Putih Sekarang kita tinggal milih Henki Jelas adalah Aku menjadi pemain utama Menurut gue Bersama Anthony Erga Dan X-Factor-nya Menurut gue adalah Point guard mereka Alexander Franklin Alexander Franklin ini Dipaksa Dipaksa oleh Satya Wacana Wasalah 3 Untuk siap langsung Berkontribusi Karena Memang turnover Ataupun Perpindahan pemain ini Jadi Harus Bisa memotivasi dirinya Dia Untuk bisa berkontribusi Langsung Gue tahu Alexander Franklin ini Seorang point guard yang Lumayan solid Dan juga shootingnya Not bad menurut gue Jadi dia sekarang ini Dipaksa harus bisa Langsung maju Bisa langsung maju Dan juga step up Untuk Satya Wacana Salah 3 Tapi gue yakin Dia akan bisa melakukan hal itu Karena memang Bebannya akan ada di David Nuban Ada di Henki Dan juga akan ada di Anthony Erga Untuk mencetak point Tinggal Alexander Franklin ini Bisa support mereka bertiga Untuk bisa mendapatkan Point-point yang mudah Dan juga bisa mungkin Membantu dengan Three point shotnya dia Bila memang di Kick out oleh Pemain-pemain temennya So Alexander Franklin menurut gue Akan menjadi X-Factor nya Untuk kesuksesan Satya Wacana Salah 3 Dan terakhir Ada West Bandit Solo West Bandit Solo juga Tim baru nih Yang penuh bintang juga Menurut gue Dimana mereka juga baru saja Mendapatkan seorang Widianta Putrateja Bintangnya jelas dua ya Widi Dan juga Andri Andriado Itu dua pemain itu Kita gak usah ragukan lagi Kemampuannya Untuk X-Factor Ini menarik banget Gue agak susah Agak lama juga Milihnya X-Factor nya Untuk West Bandit Solo Tapi gue mikir Kayaknya yang akan bisa jadi X-Factor adalah Alan Asadi Alan Asadi ini Udah punya pengalaman Bermain di Pemain di Pemain Perkasa Jogja Waktu itu Dan juga Kalau gue liat Lagi sparring main Ini dia bisa nembak 3 poin 3 poin 3 poin Main konsisten Juga Defense Dia cukup oke Dan dia juga bisa Memainkan peran Poin Jadi Untuk Mengambil pressure Dari Widi Dan juga dari Andri Adriano Alan Asadi ini bisa jadi Third option Menurut gue Untuk di West Bandit Nantinya Untuk scoring Untuk defense Dan Dia menurut gue Bisa mencetak 2 Sampai 3 kali 3 poin juga Tiap gamenya So gue juga Harapkan Alan Asadi ini bisa Step up Untuk Coach Ricky Hijab Yang akan Memulai debutnya Bersama West Bandit Solo nantinya Jadi Itulah Pilihan gue Untuk X Factor Setiap timnya Di IBL tahun 2021 Nanti Gue tunggu Untuk pendapat kalian Gue yakin Kalian juga punya pendapat Yang berbeda X Factor itu adalah Pemain yang Apa ya Yang tiba-tiba Bisa step up lah ya Kalau gue harapkan Kalau mereka step up Timnya akan semakin bagus Itulah menurut gue Definisi untuk X Factor Bukanlah bintangnya Kalau bintangnya jelas Kita udah akan tau Siapa-siapa aja Oke Itu adalah untuk video Pertama gue Mungkin nanti video kedua Kita bikin apa ya Bikin top 10 Pemain untuk IBL 2021 Kayaknya akan serta juga tuh ya So Itu dulu deh Gue sekarang akan tidur Udah lumayan malam Thank you so much ya Basketball fans Yang sudah menonton video kali ini Dan gue tunggu sekali Komentar kalian semua Dan bagi kalian yang belum nonton Timeout Jangan lupa untuk nonton Timeout dulu Yang kemarin ini Kemarin uploadnya kemalem Karena gue timeout ya Sekitar jam 10 Sampai jam 11 malam Setiap harinya Jadi tunggu aja Nanti malam juga So once again Thank you so much for watching Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen Dan jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys tomorrow Peace